LISTRIK Listrik, kini telah menjadi salah satu komponen vital bagi kehidupan masyarakat modern. Sayangnya, ternyata masih banyak instalasi yang menggunakan perangkat listrik tidak standar. Akibatnya, ancaman kebakaran mengintar setiap saat karena hubungan arus pendek listrik dan bagaimana keperedaran kabel-kabel berkualitas buruk berikut liputan redaksi kontroversi. Di kota metropolitan berpenduduk padat seperti Jakarta, urusan listrik memang menjadi perkara strategis yang harus dikelola serius. Tapi sayang, keamanan pengaturan instalasi listrik terutama di beberapa kawasan padat kerap kali terlupa hingga berbagai resiko mengancam setiap saat. Lihat saja cara pemasangan berbagai komponen listrik ini. Berbagai jenis kabel terlihat di rangkai asal-asalan, saling bertumpuk dan minim pengamanan sehingga kerap kali memicu kebakaran akibat korsleting alias hubungan arus pendek listrik. Tidak heran, catatan kebakaran di Jakarta terbilang tinggi. Sampai dengan bulan April 2013 saja, sudah 236 kejadian kebakaran terjadi. Lebih dari separuhnya disebabkan karena masalah listrik. Korban berjatuhan dengan lima nyawa melayang dan belasan lainnya luka-luka. Sebenarnya, prosedur pemasangan perangkat listrik sudah diatur dalam Standar Nasional Peraturan Umum Instalasi Listrik atau SNI PUIL. Sayangnya, minimnya aturan ini dipahami oleh masyarakat, membuat praktek instalasi yang tidak sesuai standar masih saja terjadi. Jadi, kita akan camat dura akan mulai turun, mesti mensosialisasikan. Dalam masyarakat, standar-standar kita ingatkan ganti. Tidak hanya cara pemasangan instalasi listrik yang harus memenuhi standar nasional. Semua perangkat listrik harusnya menggunakan produk yang telah memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sayang, aturan yang harusnya dibuat untuk melindungi konsumen ternyata banyak dilanggar. Meskipun aturan mengharuskan kabel listrik yang dipasarkan harus sudah berstandar SNI, faktanya, kabel tidak standar masih saja bebas beredar di pasaran. Kabel-kabel listrik tidak standar ini sangat mudah ditemukan di berbagai toko penyedia perangkat kelistrikan. Tentunya dengan harga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan kabel ber-SNI. Kabel tidak ber-SNI, jamak disebut kabel banci. Cirinya, kabel ini hanya menggunakan tembaga sebagai lapisan saja untuk membungkus bahan aluminium yang tidak termasuk dalam kolongan konduktor atau penghantar listrik yang baik. Padahal seharusnya, agar aman digunakan, kabel harus menggunakan tembaga murni. Terima kasih telah menonton! Lapisan tembaga pada kabel banci ini juga terbilang sangat tipis dan mudah dikelupas. Hanya dengan sedikit gesekan kertas gosok, lapisan tembaga kabel berharga murah ini pun hilang dan kabel berubah warna menjadi putih. Beda! Beda saja begini, kalau yang asli, yang kuning semua, tembaga kuning semua, dia biarpun kita putar-putar saja, itu kuat! Tidak gampang getas, betul! Tapi kalau yang putih itu, tembaga yang campuran itu, nah itu gampang mudah putus. Karena kan kita buka ini kan, bukannya kabel yang isinya tembaga semua. Nah, kita kupas taunya ada campuran kabel putih. Jadi, hanya coba menutupi kabel tembaga, katanya di dalamnya kabel putih. Sayangnya, demi mendapatkan kabel berharga murah, masih banyak masyarakat yang menggunakannya untuk merangkai sambungan listrik. Bahkan tidak sedikit developer perumahan yang menggunakan kabel banci, atas nama mengejar untung semata. Karena dia cara untung, bukannya perintah. Karena kan dia diborongkan dengan kabel, dengan perasanannya semuanya. Pilih yang begitu dia, lumayan kan dia bilang? Nah, sekian meternya aja udah berapa, kalihin berapa meter, ya udah dapet keuntungan. Potensi bahaya kabel banci ini semakin meningkat ketika daya listrik ditambahkan. Makin besar daya yang dibebankan, resiko kabel putus, terbakar, atau korslet akan semakin besar. Yang kayak begitu sering. Karena apa? Yang punya rumah itu gak tahu. Dia hanya cuman tahunya, ah, karena uangnya kecil, jangan tak apa daya. Karena yang masang itu orang lain, bukannya orang si punya, gak tahu yang punya rumahnya. Dia kira kabelnya bagus. Nah, katanya kabelnya jauh. Harga murah sebenarnya hanya menjadi daya tarik awal, yang malah mengkiring konsumen ke arah kerugian yang lebih besar. Luasnya peredaran kabel banci ini membuat konsumen harus ekstra waspada. Pabrik kabel banci ini sangat agresif memasarkan produknya, yang dalam sebulan mampu memproduksi hingga 15.000 meter kabel aluminium berlapis tembaga. Distribusinya juga merata hingga ke seluruh Nusantara, dan terutama menyasar konsumen berdaya beli rendah yang mengejar harga murah. Bebas, dimana aja bebas. Kan kadang-kadang toko ini dikasih tahu, kalau yang toko yang orang jujur, nah itu dikasih tahu, ini barangnya kurang bagus dan tidak bagus dikasih tahu. Jujur, kalau yang tidak jujur, yaudah, kita ketipu juga yang pembelinya. Kalau sudah begini, maka konsumenlah yang harus cerdas memilih. Bila tidak ingin celaka, maka penggunaan perangkat listrik yang berkualitas mutlak dilakukan. Ciri paling mudah bagi konsumen adalah tercetaknya logo SNI di badan kabel. Selain itu, komponen kabel harus tahan api. Telah lolos rangkaian pengujian teknis, seperti uji dimensi, mekanis, kelenturan, sentakan, dan penghambat api. Fungsinya yang sangat strategis, membuat kewajiban menggunakan komponen listrik ber-SNI, telah ditetapkan sejak tahun 2010. Jadi kalau di pasar, ada kabel dijual, tidak bertanda SNI, itu melanggar hukum. Melanggar hukum, jadi pengawas pasar berhak untuk menindak siapapun, pengedar, yang menjual belikan, dan sebagainya. Itu ada di dalam terutama di peraturan pemerintah 1.02, tahun 2000, tentang standarisasi nasional. Namun, meski beberapa kali pengerebekan sempat dilakukan aparat, ketatnya pengawasan masih terbilang lemah, sehingga memungkinkan produk palsu ini luas beredar di pasaran. Jangan hanya gampang mengeluarkan SNI, tapi kemudian lemah dalam pengawasan. Karena nggak ada artinya SNI, kalau kemudian di pasaran, beredar barang-barang yang non-SNI, atau yang lain sebut dengan kabel banji. Kenapa dia bisa sampai beredar? Kan bisa dicek di perusahaannya. Perusahaan apa yang membuat? Atau kalau dia impor ya, tutup impornya, awasi di pelabuhan-pelabuhan, dan seterusnya, sehingga tidak merugikan konsumen. Kementerian Perdagangan mencatat, pelanggaran standar kualitas produk di Indonesia, ternyata didominasi produk perangkat listrik dan elektronika, yang jumlahnya mencapai 47 persen. Tidak hanya produk lokal, produk impor yang diduga lolos dari pengawasan aparat di perbatasan pun, jumlahnya cukup banyak, mencapai 40 persen. Di bordernya, sebetulnya sudah diawasi, tetapi ada saja yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tertentu, yang mana begitu mudahnya merembes ke pasar, misalnya Jabodetabek. Kita melakukan penelusuran. Penelusuran, impor tirnya siapa? Dan kalau kita sudah punya data impor tir, kami lakukan koordinasi dengan Bia Cukai. Nah, Bia Cukai lah yang nanti akan melakukan penyampauan. Lemahnya penindakan pelanggaran di negeri ini membuat ancaman bahaya penggunaan produk palsu hanya bisa direduksi dengan bersikap menjadi konsumen cerdas, cermat, dan selektif, memilih produk yang benar-benar aman dan bermutu. Bila tidak, ancaman celaka akan terus menghantui masyarakat Indonesia. Keliputan Trans 7 Keliputan Trans 7 Kelig yang berikutnya Terima kasih.